Terima kasih Riki maupun kita Kemudian prosedurnya memang formil Tidak cukup dengan hanya lisan Jadi dia harus Pakai surat ano tertulis Kan tidak Riki sendiri yang wajib Sebenarnya kalau memungkinkan zaman dahulu Memang kita lisan Telah dinyatakan oleh hakim Biasanya juga formil Hakim membuka peluang Setelah dinyatakan di hukum Biasanya hakim bertanya Bertanya bagaimana kamu Apakah banding Apakah mau menerima putusan Atau pikir-pikir Sebenarnya kita gunakan Harusnya pada saat itu Riki sudah saya kasih tahu Kamu nyatakan Ya memang dari awal kan Apapun kalau dihukum Oleh karena itu tidak dibuka peluang Yaudah kita melalui teman-teman pers saja Tapi formilnya Adalah mendapatkan kuasa Karena Riki tidak bisa langsung Jadi dapat kuasa Kemudian kita ajukan Ke pengadilan Yang di PTSB yang di depan itu Pak Jadi di depan itu Dia ajukan kuasa memungkinkan banding Atau seputusan pengadilan itu Kemudian dia akan Buat pernyataan bahwa kita Sudah sah Mengajukan banding Karena kalau telat Kan masa tenggang waktunya Satu minggu Jadi ada Ada masanya Selepa Jadi banding itu Kalau lewat waktunya Bisa ingkrah Oleh karena itu Biasanya sekarang kan Putusan itu kan belum kita terima Kalau di pengadilan negeri itu Biasanya putusan itu Apalagi setampal itu Putusan hakim kan Jadi coretan Catatan Belum ada Belum ada Apa ini Jadi menunggu Jadi kita belum dapat Tapi yang penting Ini tidak boleh Telat permohonan itu Permohonan itu Nanti kita masih mengontrol Kapan putusan Mungkin berapa hari lagi Atau seminggu lagi Setelah itu Baru kita menuangkan tulisannya Jadi ada proses lagi Untuk memori banding Memori bandingnya Ada proses lagi gitu Waktu menyerah Kemudian Apa saja yang kita muat Apakah ada bukti baru Oh Tidak ada Kalau menurut Menurut saya Tidak ada Tidak memerlukan bukti baru Karena apa Fakta persidangan Sangat banyak yang mendukung Kirizal Yang membuat Dia tidak sama Dengan putusan hakim Itu yang akan kita sampaikan Kekeliruan hakim Majlis hakim Yang telah memutus Kira-kira Berdasarkan fakta Hukum ini Kita Kuat Kira-kira itu yang kita tunjukkan Tapi polanya Bahan-bahannya itu juga Dan memang Tidak menutupi peluang Kalau misalnya Kita punya bukti baru Ya Buat apa Inflasi Ya kan Buat apa Jadi inflasi Lebih bagus Nanti kecuali Pada saat PK Peninjauan kembali Atau kalau misalnya Kalah juga kita Itu Kita bukti baru Nanti aja Ya kan Kalau sekarang Kita udah merasa cukup Ya kan Kecuali kalau memang Kita lihat nantilah Pertembangannya Antara Riki Dan Eliezer kan jauh banget Kita juga berharap Kalau toh misalnya Pada saat sidang kemarin Walaupun kita yakin Tidak mungkin bebas Dengan hakim yang kemarin Kenapa Kita lihat Baca pertimbangan Waktu Sambo Waktu Putri Oh ini Pasti menghukum Dia gak akan Menyetuju Pembelaan kita Ya udah Tapi kita berharap Ringan lah Jangan terlalu jauh Dengan si Eliezer Tapi kalau banding Udah jelas Kita kembali lagi Ke prinsip kita Saya Radisa Putri Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya